semua kan ada dunda kerjain tidur di depan di teras ada dunda kerjain sampai kedinginan digigit nyamuk hampir digigit tikus ada dunda pernah dilompati tikus dikencingin sama kucing pernah semua ada dunda kerjain lagi coba jemona terus terang aja semua dan udah kerjain juga dari mulai masakin belanja bersihin kamar bersihin kamar mandi WC bersihin pernah dunda kerjain sampai kebersihan setel jemim jemona udah bersih semua sekarang juga selop-slop jemona udah ada dan udah lampin bersih-bersih mengkilap semua itu semua ada dunda kerjain kenapa kan ada dunda cinta macam Mona bener besihan ada duga kerjain buat gengona sepanuh kerjain hampir sekarang yang disukai tiba-tiba kabur kagak tahu dimana rimbanyi mudu amat kagak kupikirin itu semua aku lakuin karena aku cinta ada dung cinta macam Mona bener ada dung cinta mati sekarang ada dung berlangsat sendirian udah hancur gak punya siapa-siapa jangan biarin dong pengorbanan ada dung kayak begini besok kita ke pekulu langsung nikah ya ya karena bapak ada dung cinta mati sama jemona cinta bener-bener cinta jemona yang bener iya suar kurang bukti apa lagi sih cek Mona oh jadi yang aadun lakuin selama ini cuma sebatas untuk membuktiin kalau aadun itu serius ingin jadi suami Mona begitu iya dong ada dung nge nunjukin bahwa adun serius oh begitu jadi kalau nanti aadun udah jadi suami Mona adun udah gak mau lagi dong nyapu gak mau lagi dong masak gak mau lagi cuci piring gak mau lagi ngelakuin ini itu untuk Mona sama Aura iya itu sih sama aja dong aadun gak ikhlas maksudnya apa ya nih perempuan mau jadiin gua lakinya tapi mau jadiin gua babu selamanya nyeh kayaknya ini detik-detik yang menentukan buat gua kalau gua salah jawab bisa-bisa gua kagak jadi kawin beneran nama dia gimana ya gua emang ngebut banget pengen kawin bejemona tapi buat tapi juga kalau jadi lakinya kalau gua cuma dijadiin babunya kayaknya apa yang dibilang bos Roma bener juga hahaha ini keren banget ini keren banget nih keren banget jadi maksudnya tuh perempuan siapa namanya tuh Jemona 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 itu udah berhasil banget ngebudakin lu ya itu sampe ngebekelin capa temen tuh catatan belanjaan ih hahaha Jemona 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 tuh cinta gak sih sama dadun Jemona 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 Jem Jadi Adun teritanya disuruh pulang nih? Mona mau istirahat? Berarti cuma Mona ngusir dong kalau begitu? Mona gak ngusir, cuma Adun tau dong maksudnya Mona. Malam ini cuma Mona udah kagak butuh ada Adun nih buat jagain rumah tidur di teras. Ya terserah Adun. Tapi kan dari situ Mona bisa nilai kesuduhan Adun itu sampai mana. Rengsekai banget nih perempuan. Gue udah mohon-mohon juga. Tetep aja kagak mempan. Masih tetep aja gue dites. Aduh udah malem. Serius suruh Adun keluar? Iya gak enak tuh sama setangga. Dia pikir segampang itu. Kayaknya dia udah kagak butuh gue lagi nih. Ini nih yang namanya habis manis sepah dibuang. Nasib gue sial banget nih. Ini kalau gue tidur di teras lagi gak bagus. Ini cewek makin ngelunjak, makin ngebudakin gue ntar. Gue bener-bener jadi gue abu yang ada. Barang usah buru dah. Ini yang gue pergi dari rumah ini. Buru amat. Apa yang terjadi. Buru. Nah. Assalamualaikum. Eh. Ya Allah. Babe ngucapin salam. Lo kagak nyaut lo. Eh. Babe lang ngomong denger kagak lo. Temer be. Waalaikumsalam. Eh. Lo udah salat maghrib belum? Salam. Masa Allah. Ya. 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 Astaghfirullahaladzim. Tinggal sholat lima menit aja lo. Males banget lo. Udah sholat sana. Entah dulu nih. Nanggung senternya lagi bagus. Masya Allah. Eh. Ming. Lo gak malu lo sama si Rawun. Hah? Rawun tuh ikut terus sama babenya setiap sholat subuh atau sholat maghrib. Lo malah ngejogrok di depan TV begini. Hah? Sini. Eh. Eh. Sholat kagak lo? Buruan. Eh. Eh. Lo abis sholat langsung makan. Abis itu belajar. Iya, iya. Iya, iya, iya. Mana bini gue nih? Am. Mana bini gue nih? Am. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Demi Allah. Tidak ada yang lebih menyusupkan pandangan mata atau hati seorang Muslim. Daripada ketika dia melihat istrinya. Anaknya. Cucunya. Saudara dan orang-orang yang cintainya. taat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah. Bener juga ya kata Ustaz Jakaria. Lihat anak gue nonton TV. Mata gue langsung suntuk. Apalagi ngelihat bini manggrib-mangrib tidur begini. Astaghfirullahaladzim. Am. 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 Bangun Am. Eh. Bangun. Gimana sih manggrib-mangrib malah tidur loh. Ada apa sih bang? Aku kan capek kerja seharian bang. Mau istirahat dulu. Eh. Lu udah sholat belum? Sholat dulu. Ntar istirahatnya diterusin lagi habis sholat. Am. Eh. Ya Allah. Eh. 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 Gimana sih dibilangin malah ngayel loh. Ketinggalan manggrib sehari aja gak apa-apa Thomas. Aku nih capek banget. Eh. Enggak bisa. Enak aja lo mau ninggalin sholat sesuka lo. Udah buruan sana sholat. Iya bang ya sebentar aja dulu. Eh. Sebentar-sebentar. Keburu manggribnya lewat. Entah keburu Isa. Udah buruan. Ah. Iya. 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 Oh. Oh. Jidur sebentar aja gak boleh. Kiraan abang tuh dibangunnya gak mau. Emel. Eh. Lu ngomong apa ya? Sekali lagi coba. Apa kan? Hah? Ya. Enggak ngomong apa aja. Besar lo. Nih. Kasih tau malah. Ngayel aja lo. He. He yang kera. He. 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 Ma. Ma? Bima? Bima? Kenapa anak Mama? Kamu laper ya? Yuk kita cari makan yuk di luar yuk. Gak usah, Ma. Bima sebenernya mau pamit, cuman gak tiga mau bangunin Mama. Nanti gampang, Ma. Bima bisa makan di rumah. Atau nanti makan di jalan dekat-dekat rumah. Bima, rumah kamu tuh di sini. Bukan di sana. Ma, Bima mau pulang ke rumah Papa. Pulang? Iya, Ma. Kamu mau pulang ke rumah Mama baru kamu kan? Kenapa sih kamu gak betah di rumah kamu sendiri? Udah deh, Ma. Mama gak usah cari gara-gara. Mama gak usah cari masalah. Ma. Ma, Bima itu kesini minjem mobil Mama Iren. Dan besok pagi Mama Iren harus kerja. Jadi sekarang Bima harus pulang buat nganterin mobil di Mama Iren. Oh, pantes ya kamu. Kamu sengaja gak bawa motor kamu ke rumah ini supaya kamu gak bisa nginep di rumah ini kan? Astagfirullahaladzim. Mama. Ini kebetulan banget, Ma. Motor Bima itu lagi rusak. Remnya lagi bermasalah. Dan belum sempet Bima bengkelin. Udah lah, Ma. Kalau Mama terus-terusan seperti ini. Mama cari masalah. Mama mancing emosi Bima. Mendingan Bima pamit sekarang. Assalamualaikum. Eh, Bima. Kamu dengerin Mama dulu. Kamu alasan aja kan? Astagfirullahaladzim. Alasan yang gimana sih, Ma? Buat apa Bima bohong sama Mama? Ma, untung aja Mama Iren tuh baik orangnya. Jadi dia mau menunjimin mobil buat Bima kesini. Jelaslah Mama kamu baik. Karena dia pengen banget bagian harta dari Papa kamu. Astagfirullahaladzim. Mama! Kenapa? Kamu selalu memuji-muji Mama baru kamu itu. Kamu sengaja kan mau buat Mama sakit hati kan? Ma, Bima kesini tuh karena Bima kangen sama Mama. Bima inget sama Mama. Dan Bima gak ada motivasi, Ma. Buat Bima bandingin Mama Iren sama Mama. Udahlah. Mama jangan seusun sama Bima. Mama gak boleh berpikiran buruk seperti itu, Ma. Udahlah, Ma. Mama. Mama jaga diri baik, Bima. Bima tak bimak. Astagfirullahaladzim. Bima! Tidak. 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 Eh, Mali. Ternyata, Mal. Kita sebagai imam keluarga, tugas kita berat juga ya, Mal. Bukan cuma kerja, kerja, kerja. Cari nafkah doang ya, Mal. Eh, lo pasti masih kepikiran soal ceramanya Ustaz Zakaria ya? Iya. Kalau menurut Inti gimana, Ma? Inti percaya kagak apa yang disampaikan sama Ustaz Zakaria? Ya, gue percaya. Semuanya tuh bener banget, Tar. Emang lo kate Allah nyitain kita cuma buat kerja doang? Kagak. Semuanya udah disediain sama Allah, Tar. Aduh, bahasa Inti. Aneh kagak ngerti, Ma. Makin bingung. Dengar ya, Tar ya? Di perumpamaan nih, kalau kita kerja nih, ibaratnya buahnya tuh udah di pohon. Nah, yang kita kudulakuin nih, bagaimana cara metiknya? Nah, memetiknya itu yang disebut selama ini sama kita namanya kerja, gitu. Waduh, bahasa Inti tinggi amat. Sampai aneh dongak ke atas bacanya. Ya, paham kagak? Ya, paham dikit sih. Ya, udah gue duga. Duga apaan? Ya udah gue duga. Kalau gue ngomong banyak, paling cuma sedikit doang yang lo paham. Selebihnya nol. Eh, Mali. Kok Inti ngambil kesimpulan kayak gitu? Emangnya Inti tahu dari mana? Dari muka lo yang longok. Eh, kelihatan tuh, muka melongo lo tuh nandain kalau lo kagak ngerti alias gagal paham. Alah, bisa aja Inti sadis amat sih. Emang faktanya begitu kok? Secara logika, lo kan ngertinya kalau ngomong soal pulus doang. Alah, sadis amat sih Inti ngomong. Yuk lah, jalan. Berengsekai banget ya Jemona. Urang ajar, urang ajar. Gue udah banyak berjuang. Gue udah belain ini, itu, ini, itu. Tapi kagak mempan-mempan juga. Jangan-jangan dia sengaja nih. Membeli harapan kosong. Dia sengaja ngerjain gue. Perempuan lagi yang licin banget kayak lindung. Dipegang, lolos lagi. Dipegang, lolos lagi, lolos lagi, lolos lagi, lolos lagi. Kayaknya sengaja nih. Ini perempuan emang tukang THP. Pemberi harapan palsu. Gimana caranya? Ya biar bisa gue balas dendam sama Jemona. Kalau dia udah PHPin gue. Gue juga mesti PHK dia nih. Gue mesti PHK. Pemutusan hubungan kasih sama dia. Saya cari kan gue orang aneng se-Asia Tenggara. Masa gue udah gitu sama perempuan. Nyatuh harga diri gue. Barangan aja emang perempuan begitu. Enak aja. Gak cahit kok dulu. Ini gue kesel aja. Mali. Ada yang curhat sendiri, Mal. Iya. Curhat sendiri dijawab sendiri. Itu namanya tanda-tanda TAN. Oh iya. Ouu. Terima kasih telah menonton!